oke tadi sudah saya jelaskan kita teori atom sampai di bagian Rutherford kemudian disini teori atom selanjutnya adalah oleh Niels Bohr oke nah ini animasi ini mungkin sering kalian lihat nah ya seperti ini oke sebenarnya seperti apa sih menurut si Bohr jadi menurut si Bohr ini bahwa atom ini terdiri dari dua bagian yaitu inti dan kulit oke tolong perhatikan ya saya ulang lagi bahwa atom ini terdiri dari dua bagian yaitu bagian inti dan kulit oke ya dimana pada bagian inti itu terdapat proton dan neutron saya ulangi di bagian inti terdapat proton dan neutron jadi kita lihat disini ada inti ya ada dua warna yaitu orange dan biru jadi inti ini tersusun atas proton dan neutron proton P bermuatan positif neutron N berarti dia neutral kemudian di bagian kulit kemudian di bagian kulit adalah elektron yang bermuatan negatif yang mengelilingi inti atom oke saya ulang lagi bahwa atom tersusun dari inti dan kulit atom inti terdiri atas proton dan neutron proton bermuatan positif neutron netral dan di bagian kulit adalah elektron yang bermuatan negatif elektron inilah yang mengelilingi inti jadi kalau kalian lihat ini seperti tata surya ya oke nah pertanyaannya di antara ketiga tersebut yaitu proton neutron dan elektron bagian manakah yang mudah untuk berpindah jawabannya adalah bagian elektron mengapa? karena elektron terletak pada bagian kulit atau lapisan paling luar sehingga mudah untuk berpindah atau loncat ya jika terjadi perubahan energi sedangkan bagian proton dan neutron terikat kuat di dalam inti jadi kalau nanti kalian mendapatkan soal kemudian bagian manakah yang berpindah jelas kalian akan memilih bagian elektron yang berpindah bukan proton atau neutron oke cukup jelas ya nah sekarang kita masuk ke muatan listrik oke nah atom tadi ya jika seandainya jumlah proton dan elektronnya sama maka kita katakan dia bermuatan netral atau atom netral seandainya elektronnya berlebih ya kelebihan elektron maka kita katakan bermuatan negatif karena elektronnya lebih jika dia kekurangan elektron maka kita katakan dia bermuatan positif jadi menjelaskan bagaimana muatan daripada atom tergantung dari jumlah elektronnya oke faham ya ini juga muatan listrik statis ini juga bisa kita lakukan dengan cara menggosok oke ya misalnya apa ini mungkin karena kalian lakukan waktu SD ya misalnya kalian menggosokkan plastik penggaris plastik pada rambut atau kain wall ataupun dalam buku ataupun kertas yang tebal ternyata kok bisa mengangkat apa namanya serpihan kertas kecil-kecil ya oke meskipun pada rambut ini tidak semua rambut bisa ada beberapa anak yang tahun lalu dicoba ada yang rambutnya sekali gosok saja sudah bisa nempel ke atasnya ada yang digosok berulang kali tidak bisa jadi itu tidak sama oke kemudian kalau rambut habis keramas biasanya juga tidak bisa atau diberi minyak itu juga tidak bisa oke nah apa yang terjadi kalau penggaris plastik digosok pada kain wall ataupun pada kertas ataupun buku maka yang terjadi elektron pada rambut berpindah ke plastik sehingga plastik kelebihan elektron karena kelebihan elektron maka plastik bermuatan negatif itu yang terjadi ya ternyata tidak semua elektron itu suka berpindah ya ada yang sifatnya suka berpindah loncat ada yang sukanya diam itu ada ya itu sama seperti kalian jadi misalkan laki-laki dalam kelas tidak semuanya sukanya apa namanya jalan-jalan ada yang sukanya duduk diam di bangkunya itu sama materi juga seperti itu nah hal ini berkebalikan pada kaca kalau kaca yang digosok dengan kain sutra maka elektron yang berpindah adalah elektron kaca elektron kaca berpindah ke sutra akibatnya kaca kekurangan elektron sehingga kaca bermuatan positif oke paham ya nah maka bagaimana interaksinya kalau muatannya sama atau sejenis positif bersetemu positif maka interaksi yang terjadi adalah tolak menolak ataupun negatif bertemu negatif interaksi yang terjadi adalah tolak menolak kalau berlawanan antara positif dan negatif maka interaksi yang terjadi adalah tarik menarik nah sekarang kita lihat ini pada elektroskop kalian diminta untuk membuat elektroskop sederhana ya kan nah elektroskopnya untuk apa namanya botolnya boleh pakai botol bekas alamo atau selai atau apa ya intinya harus bening sehingga terlihat dari luar nah di bagian ujungnya atas itu adalah kawat tembaga oke kalau kawat tembaganya kemudian di bagian bawah ini adalah aluminium foil kemudian kemudian kalian bagaimana cara mengecek apakah elektroskop yang kalian buat itu sudah berfungsi atau tidak caranya seperti tadi penggarisnya digosok-gosokkan pada kertas ataupun pada buku atau pada rambut kemudian kalian letakkan di ujung nah kalau diletakkan kemudian di apa namanya di dekatkan di jauhkan di dekatkan di jauhkan ternyata bagian yang bawah ini aluminium foilnya membuka dan menutup berarti elektroskop yang kalian buat sudah berfungsi itu bisa kalian video kalian upload di youtube linknya bisa dikirim di tugas nah sekarang kalau seandainya yang di dekatkan di bagian kepala ini adalah bermuatan positif maka yang tertarik di kepala ini adalah muatan negatif sehingga yang tersisa di bagian kakinya adalah muatan positif begitu pula sebaliknya kalau yang di dekatkan muatan negatif maka yang tertarik di atas adalah muatan positif sehingga bagian kakinya yang tertinggal adalah muatan negatif bagaimana kalau saya membuat elektroskop di bagian atas ini kok gak gerak coba kalian tutup dengan aluminium foil terkadang ada yang membuat kabel tembaga kawat tembaganya itu kecil tipis ya jadi kurang berfungsi sehingga di atasnya ditambahkan aluminium foil juga bisa ya oke nah sekarang ini contoh gambarnya kalau dia muatannya sejenis dia akan menjauh atau tolak-menolak kalau dia muatannya berlawanan maka dia akan mendekat atau tarik-menarik oke nah sekarang kita masuk ke medan listrik apa itu medan listrik oke medan listrik itu adalah bagian atau daerah di sekitar muatan listrik yang masih mendapat pengaruh gaya listrik saya ulangi medan listrik adalah daerah di sekitar muatan listrik yang masih mendapat pengaruh gaya listrik dari muatan tersebut nah bagaimana arah garis gayanya arah garis gayanya tanda panahnya keluar dari muatan positif tanda panahnya keluar dan tanda panahnya masuk ke muatan negatif nah ya sekarang kita lihat oke seperti ini ya nah kalau kita lihat yang positif dan positif tanda panahnya dia keluar yang ini juga keluar sehingga interaksinya tolak-menolak begitu pula yang negatif dengan yang negatif garis gayanya tanda panahnya masuk yang ini juga masuk sehingga juga tolak-menolak kalau positif bertemu negatif maka garis gayanya keluar dari positif dan masuk ke negatif sehingga interaksi yang terjadi adalah tarik-menarik oke cukup jelas ya untuk materi medan listrik oke nah sekarang saya akan menjelaskan tentang hukum kolor dimana hukum kolom ini adalah besarnya gaya listrik sebanding dengan besarnya muatan listrik dua benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pisah antara dua buah benda yang bermuatan listrik persamaannya biasanya saya menyingkatnya untuk anak-anak biasanya kakiku rata ya jadi F ini adalah gaya dari bahasa inggris force ya jatuhannya newton K adalah ketetapan atau konstanta dari tetapan kolom 9 x 10 pakar 9 Ki adalah muatan jadi Ki 1 muatan 1 Ki 2 adalah muatan 2 dibagi dengan jarak yang dikuadratkan semakin jauh jaraknya maka gayanya semakin kecil logikanya seperti ini misalkan kalian punya magnet ya didekatkan dengan paku dia akan tertarik tapi kalau magnetnya itu semakin jauh maka paku tersebut lama-lama tidak akan menempel sama dengan gaya listrik kalau jaraknya semakin jauh otomatis gayanya juga akan semakin kecil hal ini sebanding kalau jaraknya makin jauh berarti dia makin kecil dari apa ingkatan jarak yang dikuadratkan oke oke nah sekarang saya disini untuk materi terakhir yaitu bagian aplikasi listrik dalam kehidupan sehari-hari ini elektroskop tadi sudah ya oke nah ya ini bagian atasnya kemudian yang bawah adalah berupa aluminium foil ya oke aplikasi listrik statis dalam kehidupan sehari-hari oke saya ambil contoh yang paling mudah itu adalah petir oke nah petir adalah salah satu contoh pembebasan muatan listrik dalam jumlah yang cukup besar nah biasanya tadi sudah saya jelaskan bahwa petir itu akan menyambar tempat tertinggi yang berada di tanah tersebut biasanya karena banyak gedung-gedung tinggi mereka biasanya melindungi gedung tersebut dengan penangkal petir ya bentuknya logam panjang ketika petir menyambar maka petir tersebut akan ditampung dan dialirkan ke bumi yang dikenal dengan istilah ground jadi ketika kalian masuk ke jurusan elektro listrik mereka biasa menggunakan istilah ground ayo digrondkan dulu biasanya digrond itu artinya dizerokan muatannya dizerokan jadi kalau petir ditangkal apa tadi lewat penangkal petir maka dia digrondkan dengan cara dialirkan ke bumi nah kenapa kok harus ke bumi karena bumi ini dapat menampung muatan dalam jumlah yang besar nah ini pernah terjadi di suatu instansi dinas ya jadi di gedung tersebut banyak terdapat barang elektronik seperti komputer dan lain sebagainya nah kemudian tersampar petir kalau seandainya komputer rusak ya itu bisa diperbaiki dengan membeli nah tetapi yang sangat disayangkan disitu ada beberapa data dan dokumen penting di dalam komputer tersebut nah itu tidak bisa diselamatkan jadi memang sekarang ini jamannya alangkah baiknya jika data-data yang penting kalian bisa masukkan ke cloud atau penyimpanan maya ya di google drive ataupun yang lain sehingga akan jauh lebih aman ya jika seandainya terjadi kerusakan data tersebut tetap tersimpan ya oke oke materinya sudah selesai silahkan kalau ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke sesi tanya jawab oke ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu oke tidak ada ya saya sedukan sesi tanya jawab yang bisa menjawab langsung dinyalakan mikrofonnya ya oke pertanyaan yang pertama oke tadi sudah saya jelaskan ya ini pilihan ganda ya daerah di mana sebuah muatan listrik masih mendapat pengaruh gaya listrik disebut apa apakah daya potensial gaya apakah medan ya oke silahkan ada yang mau menjawab silahkan dinyalakan daerah di sekitar muatan listrik yang masih mendapat pengaruh gaya listrik disebut apa oke silahkan yang bisa dinyalakan mikrofonnya oke yang bisa menjawab daerah di sekitar muatan listrik yang masih mendapat pengaruh dari gaya listrik tersebut oke disebut apa oke silahkan ada yang bisa menjawab dinyalakan mikrofonnya oke Mia mungkin atau Wia silahkan daerah di sekitar ada Lutfi daerah di sekitar muatan listrik yang masih memiliki sifat oke oke silahkan ada yang bisa menjawab satu oke dua oke coba dinyalakan dulu videonya ya ini udah pada mandikan ya coba Ahmad Lutfi videonya dinyalakan dulu Ahmad Lutfi dikodiri Dian Rahmawati Dibu Medan listrik oke ini siapa yang jawab halo ini siapa yang jawab Mia ya Mia ya yang jawab medan listrik ya betul sekali medan listrik ini Mia ya yang jawab ya ya oke betul ya jawabannya adalah medan listrik yaitu daerah di sekitar listrik yang masih terpengaruh ibu medan listrik ya betul sekali medan listrik oke kita lanjut pada soal yang kedua itu Mia jawab tadi ibu siapa Mia ya ya oke kita lanjutkan soal yang kedua ini tidak ada di slide ya saya buat sendiri yang kedua adalah oke bagian dari atom tadi saya jelaskan bagian dari atom tadi kan ada inti inti dan kulit nah ya Mia tadi jawabannya iya bagian suara saya bisa terdengar jelas halo medan listrik iya sudah tadi sudah dijawab Wia apa Mia tadi yang jawab eh tidak kedengeran suara aku kedengaran kedengeran 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 suaranya bu Airin terdengar tidak medan listrik iya sudah medan listrik iya oke sudah Mia ya oke soal yang denger suaranya bu ah gak denger suaranya bu Airin oke soal yang kedua soal yang kedua iya 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 suara saya apakah putus-putus bu saya jawab bu dari tadi iya sudah 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 saya lanjut soal kedua ya oke saya lanjut soal yang kedua ya oke ini soalnya iya dari tadi ini soalnya untuk nomor 2 oke udah-udah terlihatan ya di slide oke ini pilihannya nanti kacah yang digosokkan kain sutra akan bermuatan positif hal ini terjadi karena titik-titik kalian tinggal pilih jawabannya A, B, C, atau D kacah yang digosokkan kain sutra akan bermuatan positif nah tadi sudah saya jelaskan biasanya bagian dari atom itu yang berpindah yang mana? bisa bu yang mana? A, B, C, atau D? Mia ya Mia, yang mana Mia? jawabannya? A, B, C, atau D? oke yang mana jawabannya Mia? kacah yang digosokkan kain sutra akan bermuatan positif hal ini terjadi karena titik-titik oke, yang mana jawabannya? oke, silakan oke, saya hitung ya soal terakhir kita hari ini kira-kira mana yang berpindah? yuk jawabannya A, B, C, atau D? oke yang mana jawabannya? oke jadi kalau yang berpindah ini elektron atau proton? oke yang berpindah adalah elektron elektron ya jadi pilihannya antara A atau B nah sekarang karena dia bermuatan positif berarti elektron mana yang berpindah? ya jadi elektronnya berpindah dari kaca ke kain sutra jadi jawabannya yang B ya oke nah demikian pertemuan kita hari ini jawabannya yang B ya yang B elektron berpindah dari kaca ke kain sutra iya oke oke suara saya apa gak jelas ya? Mia Mia suara saya apa tidak jelas? halo halo A, Bu oke sebentar jawabannya B ya oke sebentar oke 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 demikian pertemuan kita pada siang hari ini ya pagi hari ini maaf ya jadi mungkin agak terputus ya jadi 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 tadi jawabannya adalah yang B yaitu elektron berpindah dari kaca ke sutra sehingga dia kekurangan elektron dan kekuatan positif iya betul sekali oke oke demikian pertemuan kita hari ini saya akhiri dulu oke ya nanti recordingnya saya kirim ya mohon maaf kalau koneksinya mungkin gak lancar ya oke gak terjadi suaranya terlambat ya masuk ya oke saya akhiri dulu wabilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati